We're saying hey, kita lagi berada di rumah sekarang Kita kesini untuk Menjemuh anjing-anjing juga Karena anjing-anjing mereka tidur disini Menjaga rumah Ini ruangan saya sudah kosong, kita punya suara Kayak berekko begitu Can you hear that? Iya Surakosong Hello Kamar anak-anak sudah kosong Put it on the floor Good job Yes, there is no pillow Rossi, Rossi, don't cry please Don't cry, don't cry Don't cry Hey Rachel Our eyes are the same We have the same eyes Let's go to sleep Ayo Ini Ini cuma pakai HP doang Dia Sebenarnya juga untuk membawa pizza buat anjing-anjing ku selamat menikmati 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 acz kasi dosis selamat menikmati ingin ke keunlebihan terus menikmati tersemuka That was a good shot, here you go. Think I can make it? Yeah, I think you can make it. You, go back home. Shadow, go back home. Shadow, go back home Shadow. Go back you. You want me to let him go? No, no, no. Uh oh. Colton, come get the ball. Okay? Colton. Go get it Rachel. Wow, good job. Go Rachel, go. Shoot it. Kita masuk berada di depan rumah. Ini sekarang sudah jam 9 lewat. 9 jam 10 pemirsa. Drama, drama, drama. Sak and Rachel. Hey, where is the house? Yo, jangan pikir di orang pey. Rumah sembarangan. Sebentar dong, tolong-torong lagi. Okay, so Travis membawa Rose di van. Saya dengan Sak Rachel. Lagi tunggu mobil untuk datang. Di depan rumah sini. Oh my gosh, this is ridiculous. You know. I know baby. We sit here, okay? Daddy Travis go first. We wait here. Okay? Berada di dalam rumah kasih minuman buat Shadow Willow dengan Corona. Sementara menunggu ya. Untung saja kita masuk ke dalam sini. Mereka punya air sudah sangat berkurang sekali. Oke. That's enough. Tampak lagi sedikit ya. Sampai ke 10 di atas. Karena mereka minum banyak. Mereka akan tidur di rumah ini. Malam ini sendiri. Dulu kesak. Tunggu, tunggu, tunggu. Sampai ke não. Tunggu, tunggal di templates Nah, neuralyuk barnu. Oh, that's not how you open it. Mhmm. Oh, my gosh! I... ...cannot. believe this. UK. United Kingdom. Kingdom. Pemirsa, kita ini lagi sekarat, oke? Crisis. Dog crisis. Not the dog's problem. Not our problem. Bukan orang yang ship anjing kita masalahnya. Bukan airline masalahnya. Akar dari permasalahannya itu dari United Kingdom. They just cost us another 4.000 dollars. We are going to spend above 150 million rupiah. So, kita sudah tahu bahwa kita akan membayar boarding di UK, yang dimana karena memang kita punya plan, dan... I'm going to bring you the laundry stove and stuff. Yes, please. Kenapa saya jadi jelek begini? Kalau saya serius begini, tolong kamera yang kau mempercantik diri ini, oke? Pemirsa, saya bertapa dulu supaya kecantikan bisa masuk ke diri ini. Apa tadi saya bilangnya? Apa tadi saya bilangnya? Kau bilang seorang suami suami suami. Tidak, saya tidak bilang itu. Tapi ya, kamu sangat suami. Pemirsa. Beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu apakah saya sudah bilang ini di vlog, tapi basically si Travis pergi ke dokter untuk ambil mereka punya vaksin, bukan vaksin, paspor dan lain sebagainya, ya kan? 5 hari sebelum mereka berangkat, itu mereka harus pergi ke vet, antara dokter hewan di dalam markas militer atau dokter hewan di luar markas militer. Nah, perbedaannya di luar anda bayar, Pemirsa. Oke, di dalam militer, you don't pay. Oke, jadi kita pergi ke dalam markas militer dan sudah selesai itu. Ini masalah peranjingan. Semuanya, Pemirsa, oke? Sudah selesai dan mereka good to go. Mereka good untuk berangkat. Mereka sampai di sana, mereka akan pergi ke dok hotel dan kita akan bayar itu otomatis per hari. Kita sudah kasih masukkan. Sekon tuh eh, tunggu. Saya makan banyak sekali kemarin sih, konto-konto dari tadi. Dan kita sudah kasih masukkan itu di rencana kita. Nah, semua rencana gagal, oke? Semua rencana rusak gara-gara United Kingdom. Gara-gara ini Inggris. Pokok permasalahannya yaitu dari Inggris. Nah, kenapa Inggris? Karena tempat untuk menahan anjing-anjing di sana itu tidak mempunyai air conditioner, oke? Tidak ada AC. Pesawat yang kita pakai ada AC. Travis ini setiap kali dia buka pintu. Pintu mobil, pintu hotel, pintu rumah, pintu apa saja. Itu pintu kamar mandi. Dia banting sampai... Astaga. Terdengar kayak sudah merusak begitu. Apalagi pintu mobil. Kayak... Oh, now it's a little slow. Oke, ini banyak sekali drama hari ini. Kemarin ada drama, sekarang ada drama. Sebenarnya kemarin si Travis pergi ke Houston untuk antar Shadow Willow dengan Ronan. Orang yang bekerja di pengiriman hewan ini, dia tidak menjawab telepon. Jadi, orang yang di Inggris telepon orang yang di Houston untuk siap-siap menjaga anjing-anjing saya di Houston. Sebelum terbang, tidak pernah angkat. So, orang yang di Inggris bilang kepada kita di sini, di Texas, di Abilene. Bahwa kita harus tunggu sampai hari ini untuk mendapatkan jawaban. Orang yang di Inggris sudah mengatakan kepada kita bahwa perjalanan pergi ke Inggris untuk anjing-anjing saya sudah dibatalkan oleh airline. Gara-gara ini Inggris, tempat penampungan anjing, tidak punya air conditioner, Pak Mirza. You still with me? Oke. Kita sudah tahu kan hal itu. Namun alasan kenapa kita mau mereka pergi ke Houston, karena mereka harus terbang lewat Houston. So, daripada ini orang yang di Houston datang ambil mereka ke sini, yang di mana? Yes? No, that is outside, don't disturb already. Karena kalau mereka datang ke sini, itu kita harus bayar sekitaran 1.500-an dolar, Pak Mirza. So, kita mau pergi ke sana, antaranya anjing kita, pergi ke tempat penampungan anjing dari orang yang di Inggris punya, yang ada di Houston, Pak Mirza. You still with me? So, saya harus ganti kartu. Look at this. Sekarang sudah full. Saya tidak tahu lagi kenapa dia full sangat cepat sekali, padahal saya baru ganti tadi malam. Saya juga tidak meng-vlog banyak tadi malam. But anyway. Ini orang yang di Houston. Gara-gara dia tidak angkat-angkat. Oke. Jadi hari ini, kita harus masukkan anjing-anjing kita ke hotel anjing-anjing. Yang di mana tadi kita telepon banyak sekali tempat-tempat anjing di sini, yang super-super magnioso. Itu mereka sudah full, Pak Mirza. So, kita pergi lagi ke yang kurang magnioso. Dimana anjing-anjing saya waktu lalu pernah tinggal di hotel tersebut, namun dia agak sedikit kecil dan saya personally tidak terlalu suka. Karena terlalu jauh dan juga yang kedua dia terlalu kecil buat banyak sekali anjing-anjing di satu ruangan tersebut. Like seriously, agak sedikit kecil. Sedangkan di tempat lain, dia punya harga saya pikir hampir-hampir sama dan fasilitasnya lebih bagus. Ada kolam berenang dan lain sebagainya, you know. But anyway, cuma tempat itu yang available. Jadi, anjing-anjing saya akan pergi ke situ. Berteleponan dengan American Airlines sekarang untuk menanyakan apakah di Inggris sana mereka mempunyai spark buat si Zoe atau tidak. I cannot believe it like Inggris. Hello, Inggris. Zoe harus masuk cargo. Dia tidak bisa sama sekali untuk di kabin. Karena ini adalah peraturan dari Inggris. Again, oke. Bukan dari airline sama sekali. Can't believe this. Can't believe this. Masih ada lagi drama. Tapi tunggu saya pergi untuk bikin sesuatu, oke. Sebelum si Rose bangun sama bikin sesuatu. Hello. Hello. Ada sih. Kita lagi cek foto. Ini foto yang kemarin. Kayak bagaimana ini? Kayak rusak begitu. Ini juga kemarin. Saya pikir ini karena filmnya. Ini tadi saya ambil sudah agak lebih bagus. Ini pakai film baru sudah lebih bagus. And these pictures. Not that me. We are still standing outside. We are still standing outside. We are going to play with Zoe. But this is very hot. One second, Rachel. One second. Stop it. I want to go to Zoe. No, no. This is the dog park. You can go there. To the kids section. So unfair. So unfair. But you know what? You should have thought of that before you got pregnant. Honey. I'm not. This is so unfair. This is so unfair. Telling you for me, Sam. Why would it be that Peeta can't have an alcohol drink? What reason would she not be able to drink alcohol right now? Do not believe him. Don't believe him? Terima kasih.